Intro Ya jadi halo guys, balik lagi sama gue Fahad Nah jadi kali ini kita bakal review motor Kasukan oren lagi nih Dari dulu ini pengen gue review Beres nge-review yang pasca pengen review yang ini Tapi baru kesampaian sekarang Dengan owner baru nih Jadi mungkin kita langsung ke ownernya aja kali ya Nah ini udah sama ownernya Ini owner motor viral Aerox ya Bisa dibilang gitu Tapi ini owner baru Jadi yang owner kemarinnya siapa? Yang kemarin itu Anjay Temen gue juga nih Anjay ofisial disini gak apa-apa lah Promos sedikit motor dulu Ini dibangun sama Anjay Dan dibeli sama emasnya Ini siapa namanya nih? Akbar Ini akbar instagramnya ada dimana nih? Di underscore underscore makbar Makbar nya tiga Airnya tiga Banyak ya Ada disini nih instagramnya Ini mungkin kita langsung review aja kali ya Boleh Karena ini ada yang spesial Jadi mesinnya Nge-breed lagi nih Nambah lagi nih hapenya nih Nambah lagi CC-nya Tapi gak tau berapa Kita langsung Cus aja ke motornya Gak apa-apa dibongkar speknya Boleh Karena mesinnya masih mesin-mesin SDM ya Soalnya mesin SDM di Konten Fatma Gak ada yang bongkar Gak ada yang gak bongkar spek Dan gak ada yang tipu spek Makanya nanti gak usah tipu spek ya Tidak tipu-tipu Berarti kita langsung bongkar aja Boleh Gas kan? Gas ke Mantap Langsung ke kanan guys Nah jadi kita langsung Dari bagian depan bawah kali ya Oke siap boleh Mulai dari Pengereman depan kali ya Ini tuh kalipernya pake Nissin Nissin yang 2P Yang 2P iya Ini yang warna apa tuh? Ini tuh warna Silver ya? Grey kali ya Pokoknya abu monyet lah Itu di harga berapa? Harga mes sekitar lah ya Sekitar lah Serting aja kan udah ada internet sekarang Terus apalagi? Terus ke Piringan 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 pake apa tuh? Piringannya ini pake KTC Pake KTC Yang ukuran berapa? Tuh ukuran berapa ya? Ini mau 260 mungkin ya? Ya sekitar 260 260 milimeter Itu KTC yang warna Black Yang black ya Yang warna hitam Warna hitam Terus Apalagi? Selang rem Selang rem pake apa tuh? Selang remnya pake Aduh Pake hell Pake hell Yang karbon lagi ya? Iya Itu mungkin di harga 700-800 lah Terang rem Terus itu yang warna biru-biru apa tuh? Terus yang biru-biru apa ya? Apa tuh? Itu baut plastik ya? Pake plastik Buat plastik aja Itu baut apa tuh? Pro-baut stainless? Pro-baut stainless ya Berarti bagian depan Bagian bawahnya Kurang lebih hampir full Stainless Pro-baut ya? Hampir full Iya betul Untuk harganya Yang kecil Biasanya Belasan ribu Yang gede Yang 20-an lah ya? Kurah lah ya? Iya Segitulah Terus untuk pelet Masih ori? Untuk pelet pake ori aja Di Apa tuh? Di Paint remover kali ya? Iya Di Kajian amplas lagi Di amplas lagi Jadi warnanya Warna silver Kurang lebih Terus di balut Pake mana? Pake Maxis Maxis apa nih? Viktra yang S98 Viktra Ukuran? Ukurannya 110x80 110x80 Itu Maxis tuh soft ya? Kalau gak salah tuh 2 kumpan ya? Jadi tengahnya medium Tengah medium Kiri kanannya soft kumpan Kiri kanannya soft Jadi cocok buat harian Plus nikung juga ya? Iya Sedikit tipis-tipis aja Iya Terus Berarti untuk bagian bawah Mungkin udah ya? Udah berarti Langsung kita ke Fit aja Ketengah dulu Ini dari tadi Ada warna-warna Ini warna apa sih sebenarnya? Jadi ini tuh Orangnya tuh Orangnya tuh Crap soul Orang lebih Orangnya 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 tuh Ada stiker Josh Doll Buat yang mau beli Bisa langsung DM YouTube Pak Ad Itu harganya berapa? Cuma Rp3.000 ya? Rp3.000 aja Murah banget Murah banget Masih murah Iyalah Terus nama 2 hp nama 2 hp berarti untuk bagian body kurang lebih oran Repsol Fonda terus itu untuk bagian lampu lampu masih ori di smoke terus pake alis gak berarti masih ori untuk LED nya bawaan terus itu di sebelah itu tuh yang karbon-karbon itu apa tuh di air rumah bukannya gak ada ya iya jadi itu tuh pake kayak winglet lagi ya winglet carbon aksesori kayak ducati itu karbon kevlar terus bagian depan itu yang kevlar apa lagi tuh bawah lampu itu apa namanya tuh ini nih kevlar juga sama sama dasi ya pokoknya total A kevlar searching aja sendiri lah ya iya searching aja ketukang kevlar terus itu untuk sennya pake apa tuh untuk sennya aduh apanya merknya saya lupa nih pake jpa apa itu jpa di harga sekian ini jadi anti harga banget biar gak kecot ya bener terus terus berarti kita ke bagian kokpit ya boleh ke kokpit kita langsung ke kokpit aja nih kokpit apa aja nih jelasin yang diganti apa aja jadi itu ini tuh yang diganti mulai dari handle kanan kiri tabung-tabungnya lah tabungnya pake apa tuh pake Nisin pake Nisin yang warna blue yang pake warna blue terus handle mastername nya pake apa tuh handle ini tuh yang sebelah kanan tuh pake rcb pake rcb yang warna silver ya yang warna silver betul itu di harga 900 ya terus yang sebelah kiri ini pake ktc agak nyilang juga ya warnanya ktc ya gapapalah yang penting bermerek hahaha terus untuk hand grip pake apa hand grip tuh pake apa pake puik pake puik terus untuk jalunya jalunya itu apa ya end bar pake end bar nya pake apa tuh apa ini seven speed iya betul seven speed untuk harga searching sendiri searchingnya sendiri terus untuk ini visor belum jelasin nih visor jadi visor nya tuh pake apa sih tuh orang-orang bisa pake apa sih pake apa ya tuh itulah ya itu weh itu weh pokoknya bentuknya kayak gini kayak kecil mini kecil mini gini bukan yang tinggi ya bukan yang tinggi bukan yang tinggi iya sama stiker-stiker handalan lah ya stiker handalan ini hmm terus apalagi dong oh ada perobot-perobot juga tipis-tipis pemanis pemanis kalau kata anak-anak SJM hahaha terus mungkin untuk bagian kokpit udah kokpit nya udah deh kayaknya itu aja udah aja ya yang lupa mah nanti suruh komen aja eh ini masih ada lagi ke sebelah sini ada apa tuh jadi ininya tuh udah diganti ya si saklar-saklarnya saklar-saklarnya pake jadi di custom lagi jadi lampunya bisa dimati nyalain terus gas pontan gas pontan gas pontan nya pake ktc pake ktc warna hitam warna hitam terus untuk apanya namanya itu engkolan engkolan gas pontan nya pake aduh saya kurang tau nih pake aduh saya kurang tau nih pake merk apa itu ada merk domino pake domino yang warna hijau jangan hijau atau biar inggris-inggris green green berarti untuk bagian kokpit udah bagian kokpit udah kita pindah aja ke bagian belakang kanan kalau ya kita jongkok lagi jongkok ini di bagian belakang kanan apa aja nih jadi mulai dari mana ya dari tadi aja iya dari bagian tengah tuh itu tengah ada yang karbon juga ya tengah oh iya tengah ada yang karbon ini buat bensin tutup tanky tutup tanky karbon keklar juga iya betul terus untuk tanky nya pake tanky nya pake dikrum oridikrum 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 ya dan rangkanya pake dicet 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 warna apa nih warna purple midnight purple midnight purple warna ungu warna ungu iya terus pakein step stepnya custom ya step custom ya custom itu sama propoknya juga sama propoknya iya robot banget robot banget anak PT terus yang keliatan apalagi nih itu yang kuning-kuning loh yang kuning-kuning ini itu selang air selang air iya buat nyiram nyiram bunga itu selang apa tuh pake samco pake dari samco dari samco iya samco sport itu harga 200an 300an lah paling sekitar terus radiator masih ori radiator ori masih ori terus apalagi ya kenal pot kenal pot pake CLD tapi by request c3 c3 iya by request sjm 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 banget anaknya terus hidernya juga pake CLD iya tapi udah di blue moon ya pake blue iya udah di blue moon juga terus yang di apa namanya itu di cerah-cerah di cerah-cerah di di chrome juga tapi pake arom ori oke ori tapi kayak dibolong-golong ini arom ori biar lebih ringan biar lebih enteng di custom lagi terus untuk pelak belakang sama untuk pelak belakang sama masih ori di amplas di amplas Ya amplas juga Biar kayak silver-silver gitu lah ya Biar beda dari orang warnanya Tapi gak usah di-chat gitu Gak usah di-chat gini aja Terus pelak kayak pelak Bandnya berarti pake apa tuh? Bandnya masih sama kayak depan pake Maxxis juga Victor S98 Ukuran 140 per 70 140 per 70 Berarti lebih besar 2 angka kali ya Lebih besar 2 angka ya betul Berarti sama medium dan soft juga ya? Ya sama dual coupon Terus Jok pake apa nih? Joknya pake Apa? Pake throttle up ya Pake throttle up Trottle up banget Buat yang mau mesen bisa ke Hero Project Bisa ke Hero Project ya Terus Sko Bear Sko Breaker Sko Breaker Sko Breaker Pake apa tuh? Pake Ride It Pake Ride It Tapi udah di-rebound ulang Di? Biasa Ke JRT Gak enak lah ya Gak enak banget Terus Menguntung bagian Belakang kanan Apalagi dong? Belakang kanan Udah sih ya Kalau masalah Yang kelewat mah Bisa komen aja Bisa komen aja Iya Berarti kita langsung ke bagian belakang kiri Belakang kiri Oke Langsung ke bagian belakang kiri Nah ini di bagian belakang kiri Apa aja nih? Loh tadi itu Untuk ductile Untuk sayap belakang Carbon Kevlar juga ya? Iya carbon kevlar juga Sama plus sticker White Fox Project Betul Terus Kita ke bagian belakang kiri Iya Step sama Step sama Iya Terus Standar Pake Ori Pake Ori di Chrome Ori di Chrome Terus Untuk tutup CPT Masih Ori Masih Ori Betul Dilepas filternya Dilepas filternya Iya Jadi gak pake filter Iya Gak ada yang spesial lah Di sebelah city Tidak ada spesial Berarti Mungkin lah kita langsung ke bagian CPT dan mesin kali ya Waduh Kita ngomongin dapur pacunya Tapi mungkin karena ada azan Kita break dulu kali ya Tungguin ya Tungguin ya Tunggu ajar ngeris Jadi kita Udah beres istirahatnya ya Beres break Tadi habis berbincang-bincang 18 tahun ke atas Bukan itu ya Motor ya Motor Biasa Kita langsung ngobrolin bagian CPT aja kali ya Boleh bagian CPT Ini apa aja yang diganti nih Sepengetahuan akbar aja Jadi ini tuh CPT nya tuh Roller ya Dari roller dulu Itu tuh Pake Totalnya aja kali ya Totalnya tuh 49 gram 49 gram itu Ah kalibrasi sendiri aja lah ya Hitung sendiri aja Terus Terus Pake per CVT nya Per gedenya tuh Pake 2000 Pake 2000 dari merek apa tuh Pake KTC Kalau masalah tuh Dari KTC Tapi buat PCX Pake buat PCX Terus Terus Per kecil tuh Pake 1500 Jadi KTC juga KTC juga Terus Terus Paling Mangkok-mangkokannya kali ya Itu tuh udah di bubutan semua Bubutan semua Paling udah sih itu aja Kalau masalah sih Untuk Van Belt standar Van Belt masih standar Kampas ganda standar Kampas ganda standaran semua Berarti Karena SDM Ke GPT nya standaran semua Pandaran semua Berarti udah itu deh Udah itu aja Gigi rasio Recikan bengkel Aduh recikan bengkel itu mah Gak ngerti ya Gak ngerti Berarti Kita langsung ke bagian dapur Part 2 aja ya Oke deh Boleh Jadi bagian head aja nih Jadi bagian headnya tuh Mulai dari Noken as Noken as tuh pake BRT Yang seri R Seri R Ya Racikan SDM juga Racikan SDM juga Betul Terus Klep Klep nya boleh disebutin gak Boleh dong Klep nya tuh pake 2421 Kecil ya Kecil Kecil aja 2421 Pake klep apa tuh Pake BRT BRT Gak ngasalah ya Pake BRT Terus apa lagi Terus Apalagi ya Kayaknya dari head Itu aja deh Udah mungkin ya Sporting police Porpol Jelas Terus Mungkin Perklep Perklep Itu Itu mah dari bengkel sih Saya kurang tau Racikan SDM juga Terus Berarti kita ke bagian boring Bagian boring Boring ukuran berapa nih Aduh Kecil Ukuran 62 63 Kecil 66 66 66 Iya Kirain 62 63 ya Taunya 66 66 Betul Kecil ya Kecil Kecil Oh iya Udahlah Terus boringnya pake apa Pake ORI Pake ORI aja SGM banget ya SGM punya Untuk sehernya pake Pake seher pake BRT Pake BRT Yang 66 66 Betul Terus Belagian belakang lagi Setrukan 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 Iya setrukan Berapa milih Dua Engga Engga dua Tiga Engga Engga Tiga Lima 6,4 mili 6,4 mili 6,4 mili Betul Mantap ya Mantap sekali Stang sehernya pake Stang seher Kayanya pake BRT juga Pake BRT juga Terus Apa lagi dong Udah gitu aja Kalau masalah mesin Berarti ke injektor pake Injektor tuh pake 4 sim Pake Force 1 M Terus TPS nya Sama Force 1 M juga TB nya pake Sama juga Force 1 M juga Yang ukuran 36 36 Kecil 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 Berarti Tinggal kelistrikan nih Kelistrikan boleh Coil pake Coil pake USR Pake USR banget Terus untuk busi Busi pake ORI sih Pake ORI Pake ORI Soalnya gak boleh pake racing-racingan katanya Nanti moldak ya Oil udah gede ini Terus Sama Terakhir nih UCE pake buce UCE ya aduh Pake apa ya Pake RASER 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 MINI 5 Penghapus Iya RASER RASER Pake RASER yang mini Mini 5 betul Mini 5 itu di harga berapa tuh Di harga ya sekitar 4 lah 3 juta 4 juta 3 juta 4 juta Iya betul Terus Apa lagi Mau lihat joknya gak Oh itu Oh di joknya ada apa Ada sesuatu nih Boleh buka aja Kita menekat dulu Ini Si jok ada apa nih Oh Bisa dijelaskan Ini di dalam sinar apa aja Jadi ini tuh Ada Ini ada stiker-stiker Pemanis Ada stiker langka-langka juga Iya Begitulah Terus Ada ini tuh Ini apa tuh namanya Namanya tabung reserve Reserve apa ya Reserve 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 Itu Tabungnya Mereka apa tuh Altex Pakai Iya Altex Pakai dari Altex Terus ininya Apa nih Pake ktc Ktc Warna Hijau stabilo Terus Apa lagi Ini ada apa nih Hmm Ini hawa Jadinya Trompet ya Ada trompet Ini untuk ini Tabung hawa Tabung hawa betul Tabung hawa Terus selang-selangnya Pakai ktc juga Iya Ini Apa nih Kalau city Kalau city Staf Pakai 4s1m juga 4s1m yang warna oren Iya betul Gede banget ya Masuk berapa tuh 10 jari Berarti udah ya Udah Kalau masalah ini Udah sih ya Iya Terus lagi Nah itu terakhir Itu yang penutupnya Apa tuh Akrilik Akrilik betul Pakai akrilik Beli dimana tuh Mungkin beli di pasar Iya Itu akrilik Kalau yang lebih harganya 300-an 300-an Betul Sudah ngasih ke stikernya Udah Ini aja ya Waling ya Masih banyak Kurangnya lah Motor ini tuh Kurangnya Kurang murah ya Aduh Masih banyak yang harus Diberesin lah Dari motor ini tuh Terus Ini motor Nerima Ini enggak Apa tuh Nerima Silaturahmi enggak Aduh Boleh sih Pertemanan Ini berarti Untuk kurang lebih Speknya 66 66 Bebas 66 Bebasan Boleh langsung DM aja Ke siapa nih Kalau ini Motornya juga Udah ada IG-nya ya Motornya udah ada IG-nya Namanya tuh P.Niko88 Ada dimana Instagram Ada di bawah sini ya Ada di situ Di bawah ya Terus Mau nanya nih Apa nih Kenapa beli airok anjay Jadi Sebenernya tuh Saya tuh lagi Iseng Buka OLX tuh Nyari airok Nyari Iseng doang sih Sebenernya Iseng doang Scroll Oh Ngeliat motor ini Kok dijual Kok dijual Saya juga pertama Kan gak tau sama motor ini Jujur Saya gak tau Gak main Airok Susmed Kurang mengikuti Kurang mengikuti Masalah permotoran Kurang Nah Saya tuh coba Hubungin Soalnya saya kaget Ini dengan harganya kok segini sih Ada apa sih dari motor ini tuh Pas saya Lihat-lihat Ya gitu Langsung Ngomong ke orang Langsung keracun Yang lucunya tuh Saya lihat motor ini Sampai rumah Ngomong ke orang tua Bu Minta maaf ya Kenapa Udah beli motor Uangnya mana Saya ketawa tuh disitu Ah mal jauh Pasti ke ibu lagi Nah disitu tuh Dimarahin dulu tuh Tapi ujung-ujungnya Disetujuin Alhamdulillah Berarti Atas Izin ortu Dengan sedikit perdebatan Dengan sedikit perdebatan Berarti Kenapa beli Airok Karena iseng Karena awalnya Cuma scroll-scroll doang Berarti Awalnya iseng gak Awalnya iseng sih Lebih ke iseng Berarti untuk harga segitu Di motor anjay Worth it lah ya Worth it Betul Dari tadi Ngomongin anjay Anjay itu Pengen kasih tau Jadi sebelumnya Owner ini Yang punyanya Anjay official Anjay official Betul Kita kiramnya ada disini Ada disini Itu owner kemarin Owner pertama Sudah dipegang Sama Joki Liaran Jadi untuk kalian Yang pengen pertemanan Bisa langsung DM aja Bisa DM aja Boleh Main kecil Main besar Ayo lah gitu Bisa di Bisa diomongkan lah Bisa diomongkan lah Yaudah tuh Ini terifinya udah aja Sekian saja Tinggal terakhir nih Coba cek sound dong Oh iya Boleh deh Ya suara mas Segini aja ya Gak terlalu Sangar-sangar Gak terlalu Sangar-sangar ya Gak ada di Belayar dikit Agak ada di belayar dikit Maling segitu sih Takut Takut diamuk warga Takut insecure Para gambers Aduh bercanda guys Jadi mungkin Cek soundnya dikit aja kali ya Dikit aja Kalau misalnya banyak yang komen Nanti ini test ride Sama cek sound Boleh Boleh Ada part 2 ya Ada part 2 nya Kalau rame Ini tadi cuma cuplikan doang Kalau pengen lebihnya Comment aja Boleh di comment ya Terus Yaudah itu udah Yaudah Satu lagi Kalau misalnya Mau silatuh rahmi nih Boleh banget Boleh banget Tinggal Duh ditunggu lah pokoknya ma Boleh DM aja Jalil DM aja Main berapa-berapa meter ya ma Tengah Tapi bukan untuk busuhan ya Kalau saya itu Untuk cari pertemanan Motor apapun masuk Kecuali jangan 2 setengahan juga Kalau misalnya masih Ya FFAan masih oke lah Masih senam jantung sayangnya Ya Segitu aja sih Terus yang mau ngikutin konsepnya Bisa juga DM ya Ya boleh Instagramnya Kali lagi atau Instagram Ownernya ada di Underscore Underscore Makbar R nya 3 Ada disini Di atas Terus untuk Motornya Motornya P.Niko88 Ada di Di atas Di mana Di sini Ya udah Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih telah menonton!